Sampai jumpa. Tidak membuat masalah, kan? Apa sih? Kok ada HP? Jangan kes, cepat-cepat, ya? Amelia? Kamu juga tidak mendapatkan jatah telpon seperti teman-temanmu yang lain. Paham, Amelia? Paham, Musazah. Ada pun jihad dalam makna yang lebih sering. Aku baru menemukan sesuatu yang seru dan bisa menghibur kita. Kok kita sih? Iya, memang kita. Perasaan selama ini kita seru-seru aja kok. Tada! Coba lihat tuh. Coba kalian perhatiin ya mereka bertiga. Enam kata. Cep, kamu menghibur kan? Apanya yang menghibur sih? Mereka sering aku lihat selama satu tahun di pesan teren ini. Dah, kesempatan aja. Dan kekuatan, yaitu pasca hijrah ke kota Adina. Sampai sini, paham? Assalamualaikum, geng. Waalaikumsalam, girls. Tadi kan kita belum sempat kenalan ya? Aku belum kenalin diri. Aku Amelia. Ini Sarah. Dan ini juga Aisyah. Saya Irfan, yang ini Jamal, dan yang itu Jono. Oke, Kak Irfan, Jamal, Jono, salam kenal. Emil ini anak baru ya? Belum kenal sama Ustadz dan Ustazah kita semua? Iya nih, Amelia sendiri yang belum tahu. Atau Sarah sama Aisyah juga belum tahu. Kita sih udah. Irfan? Ini ada apaan sih kok pada diem-diem gitu? Itu tuh Ustadz Irfan. Salah satu imam mesti diponteran kita. Gila, Kak Muniah. Kenapa nggak bilang dari Tuan, Cik? Maaf, Kak. Eh, mau salah satu maksudnya. Maaf, maaf ya saya orang baru di sini. Jadi nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Biasa itu. Makanya lain kali nenek dulu. Emak, aku nggak tak tahu. Wah, kok aku oon banget ya? Sampai ngambil sanggirnya dia Ustadz, makanya kamu itu jangan keseringan kabur deh. Ustadz Irfan kan ngajar pas kamu hilang atau kemana. Eh, ngemer. Tapi, kalian sejujurnya nggak sih? Kalau mereka bertiga itu nyu-unyu. Iya nggak sih? Bukan tipe aku sih. Tapi, kalau otaknya Ustadz Irfan, bolehlah masuk ke list idola. Emang sepinter itu ya? Dia kan lulusan Al-Azhar University. Gimana nggak pintar? Wah, kudet banget dulu aku. Udah yuk, lanjut besok aja. Iya. Eh, bentar-bentar, bentar. Kok dari tadi aku perhatiin Aisyah ini agak kurang konek ya? Ada yang mau taksir ya? Kenapa nih? Wah, kita lupa nih. Ada yang kamu suka kan? Ih, apaan sih kalian? Udah, ngakur aja siapa. Lebay deh. Cepet-cepet, spill, spill, spill. Jamal. Woy, udah malam tau. Tidur. Terima kasih. Alhamdulillah Oh iya, Mal Jangan-jangan Yang yang kegep bawa hape itu Si Emily, iya ya Ya terus kenapa? Ngemeng-ngemeng Ngomong Oh iya Ngomong-ngomong boleh juga aja ya, Mal Intertente gimana? Ya Boleh Terus kenapa? Kayaknya cocok deh sama ente, Mal Maksudnya? Yailah Serasi gitu, Mal Serasi Sambal kali serasi Terasi Ente kadang-kadang ya Lagian, gitu aja pake dibahas Eh, tadi kata ente Serasi Dari mananya? Kenapa nyanyi? Tinggal jawab aja susah banget sih Kan? Apa nih yang bilang kan? Juru jawab Ya, ente kan Wawasan agamanya bagus Udah gitu Good attitude pula Sedangkan si Emilia kan Kacau banget tuh Good attitude dah Maksudnya gimana sih? Yailah Ya disitu lah cocoknya Ente Bisa jadi imam yang baik buat dia Ente juga bisa ngerubah dia jadi lebih baik lagi John Gue kasih tau sama lu Ngerubah diri sendiri aja Itu susah Ini suruh ngerubah anak orang Lebih berat Aduh Capek Jemen banget ente ya Jadi laki-laki Ane yakin Ente pasti bisa Nah Nanti Kita ini kabar Ini sama Temennya Si Aisyah Sini dah Sini Dekat Tidur sana Giba aja lu Eda Maaf Tan Kok Kada asin begini ya Gak tau Gak apa Asem Asem Ente kadang-kadang ya Udah tidur Bodo amat Bodo amat Tengah son Sini Pada K Kamu ngapain disini? Sengaja Astagfirullahaladzim Tempat kamu kan disana Loh iya tau Saya mau soal tua Sama Aku bananya gak? Bananya apa? Cewek dan ban kamu seperti apa sih? Maaf saya perisi Kamu maunya apa sih? Bojo ban yang tadi Oke Cewek idaman saya Cantik dan soleha Apalagi? Masa gitu doang sih Yang lebih spesifik dong Yang pastinya pintar masak Dan sewajar perempuan Boleh saya lewat? Boleh Tengah saya informasinya Lestih Lestih Ayo, bagaimana? Ini gimana sih? Tadi udah buke. Oke kan? Cepetan gaji. Dipilihkan tablet, temen tak pilihkan pakaian ini. Nampir istirahat lagi kita. Lihat tiap bobi jok. Silahkan bambang baji. Berhati pun. Waalaikumsalam. Silahkan pak cek. Kruk ya ini. Ngantuk ya? Sampai jumpa. Mau kabur aja tadi gagal. Harus bikin strategi yang lebih canggih nih, makin ngebut aja nih rasanya. Sampai jumpa. Ingat ya, besok gue gak mau hal kayak gini bisa keulang. Siapapun deh, yang terakhir tidur kek. Terakhir nyalain lampu kek. Ya wajib dong dimatin lagi. Kalau kayak gini terus yang ada gue yang kena tegur. Wah Emilia, bangun. Biar gue aja. Sangs. Emilia, bangun. Emilia bangun, keburu azan. Ntar telat lagi. Iya, iya. Kamu mau kepanggil yang Risa atau Tadariri ya? Siap. Siap, siap. Belik. Iya, bawel. Awas ya. Ini aku mau keluar. Kalau aku balik lagi kamu masih tidur. Ntar aku kebawa masalah lagi sama Aisyah. Iya, bawel banget sih. Buruan ya. Iya. Guys, guys. Aku baru dapet kabar dari Ustazia Riri. Katanya lagi ada pembagian jatah mie insen tuh. Pesar apa nih? Beneran nih. Gak percaya. Buktiin aja. Tabain itu kan perlu. Tapi sih kalau misalnya kalian gak mau ya gak apa-apa. Serius? Iya. Iya, tapi gak bisa. Bisa, bantuan. Ayo, iya. Ayo, gak boleh. Udah tau kalau mamadi banyak yang rusak sama mamadi. Lampet. Mamadi ini lama banget sih. Eh, yuk. Yang tadi ngantri disini tuh pada kemana? Gak tau tuh. Pada ngacir gitu aja. Mungkin lagi latihan di tiga sih bencana kali. Ayo, baru aja kita ikutan juga. Sampai aja. Oh iya, aku punya info yang bagus buat kamu. Apaan? Salam dari Jamal. Nih ya, aku mau ditelian ini. Ini, apaan sih, Mi? Jamal, Jamal. Sampai jumpa. Tima kasih. Tidak. 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 tuh ajutnya aja ya mati-matimati-matimati-matimati-matimati Hah? Gak tanya CS, CS, CS. Sorry ya, kita udah gak besti. Kita udah gak CS. Tapi SS masih kan? Spinsuit. Sangat sayang. Hih, males banget. Kesel banget. Main apa tuh? Kepo, kepo. Palingan juga gak bisa. Nih, aku ajarin. Oh, males, males. Eh, Mat. Udah selesai tuh Risa, Nek. Aman, Pak Bejo? Gak betul, Nek. Mau naik lagi dong? Apalagi si Mil? Makanan kesukaan kamu apa? Hahaha. Ini nih, ini beritanya-tanya. Epo. Dari orang lalu, Min. Aduh. Apa besti? Pak nanya-nanya. Kamu suka nih makan apa? Ah. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Udah gak ngetan, besti. Ya. Pak Bejo maksudnya? Ya. Besti. Kamu nih aneh ya. Aku tuh naik ya. Tinggal jawab aja. Susah banget sih. Aku suka semua makanan. Gak ada yang spesifik. Oh. Oke. Thank you. Apaan? Eh, besti. Jawabang baji. Selonang-selonang baik. Gerobak sumai. Pesantren kia. Assalamualaikum. Maka prive. Eh. Oh, pesusah. Gimana nih? Eh. Eh. Eh, setu ini. Eh. 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 Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. main game orang murci bocah terus 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 tendang terus capa baju terus ya Rius nih mantis sayang banget tau eh ada apaan nih ih kepo udah sana komen aja ke masjid ini enggak butuh aku enggak yakin nih yakin ya bener ya iya seribu seribu yakin udah berulang ceritanya nanti kalau misalnya Risa bawel kita yang diaduin lagi ini itu tentang Jawa 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 kenapa Nih ya jadi aku itu udah tahu kriteria cewek idamannya Jamal dan juga makanan favoritnya Jamal Alhamdulillah Mil serius iya makasih ya Mil kamu kira banget deh nih jadi gini ya jadi ceritanya itu si Jamal sambil jalan aja ceritanya kamu mau dihukum ya enggak sih ya ya Allah udah tekan banget kan sih eh kalian pada ngomongin apa sih Aduh deh mau tau lagi nih Mak khusus kita lebih loang nih ya ampun keren banget ya enggak sih dong masa aku doang yang ngerti ngerti dong seneng banget nih enggak sih ribut banget memang gue lagi selat gua tahu gimana 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 masnya imam loh loh aja lagi beberapa sini udah udah gede kan masa gitu aja nggak paham enggak Iya itu cowok gua ngaku sih boleh tapi kalau udah tahu faktanya wajah malu nanti emang kenapa suka juga loh gue suka sama Jamal Sorry kan gue bisa perasaan kamu aku tadi yang bilang jangan berisik bodo amat udah kamu jangan baper itu siapa sih itu namanya Aduh aku males banget sebut sama dia si Risa udah nggak dipikirin jadi dia urusan dia itu sama aku aja nanti oke iya jangan baper dong happy dong happy happy ya yang sedia jangan nyok dengan ngomong dia jelas kayak gitu aku punya ide bagus jadi kamu nih kamu diem kamu pasrah pasrah dan kamu fel enggak ngomong kamu kenapa enggak ngomong kamu tiga banget sih mil iya sorry aku kan nggak tahu kok resmi si si Jangan selama selamban itu woi kalau resmi aja pada si Gak itu mah apa peju sapang betul bisa salah sasaran gitu ya Iya Syah biasanya ya emang kok percobaan pertama itu emang selalu gagal sih dan percobaan selanjutnya ya gagal lagi enggak kok percobaan selanjutnya akan berhasil percobaan selanjutnya akan berhasil percobaan selanjutnya akan berhasil percobaan selanjutnya akan berhasil sama aku aku tuh udah bikin yang mata-mata banget enak aja Kakak Kak cobain deh aku habis praktekin pelajaran kemarin terus masih ada sisa bahan enggak 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 bawa aja sama lagi nggak usah nyonggok aku deh nyonggok apa sih kalau soal sabun kemarin kan aku bener-bener lupa Kak minta maaf Sar ini ada kamu udah baik kok dia itu baik kalau ada maunya Sar nggak boleh gitu dong sama ada sendiri ah cantikasin deh kita ada puluh ah Kak Emilia boleh cobain nggak Kak Isya juga mau dong ah boleh boleh-boleh banget nih aku sengaja bawa lebih biar semuanya bisa makan oke bismillahirrahmanirrahim bismillah hmm hmm kasih Allah enak banget iya enak banget lembutnya sama Malisa pas banget ini kamu jago banget namanya nih ya rasanya teksturnya udah mirip buatan sok terkenal orang-orang pasti nggak nyangka deh kalau ini tuh buat tahun santriwati yang masih SMP ya enggak kok mungkin dia lagi backwood nggak apa-apa sambil aja ya emang mungkin dia lagi lagi ini lagi apa lagi nggak bagus aja ngambutnya nggak salah ya anak cewek kayak gitu guys aku baru aja dapat rezeki brownies nih buatan asli lagi dari spontan kita mau nggak mau nih ambil makasih ya sama-sama masih ada tuh browniesnya yakin nggak ada yang mau enak banget tau browniesnya nah sih kalo siapa mau tuh yang mau siapa jam maau oczywiście samarov bak LS siapa yang bikin adek kaya Sarah oh cantik kak ya deh emang jago sih pię nastep aja bisa dia bedeh emang sama kakanya Sar, kamu gitu banget sama adek kamu Tau nih, kan kasihan tau cantika Sar, aku tuh ya ingin banget punya adek Masa kamu udah punya adek kayak cantika yang baik, yang pinter, malah gak aku begitu Cukup ya Mil, aku tuh gak mau lagi dengan nama dia Astagfirullahaladzim, kita kan sekarang ada jadwanya Ustadz Irfan Kayaknya aku izin belak deh, tolong izinin ya Emang kenapa Mil, aku tiba-tiba mules Ya, kita hari ini belajar mengenai bahaya minuman beralkohol Menurut surat Al-Maida ayat 91 Jadi, jika mengonsumsi alkohol secara berlebihan Maka akan menimbulkan hilangnya kesadaran Kejang hingga meninggal dunia Kelasnya yang mana ya? Lupa gini Dan penyakit lainnya Yang disebabkan oleh alkohol diantaranya adalah Tukak lambung Kerusakan pada hati Hingga komplikasi gangguan psikologi secara berat Assalamualaikum, permisi Assalamualaikum salam Ustadzah, maaf ya saya terlambat Agu sakit perut tadi Terlambat Ini saya salah masuk kelas ya Amelia, kamu ini ya gak bosen-bosen ya untuk ketemu saya Sampai saya ngajar disini aja kamu ber-uber Fix dong, saya salah masuk kelas Maaf, salah masuk kelas Tadi ini efek sakit perut Sakit banget, maaf ya maaf ya Itu anak cakep-cakep koplek juga ya Masa masuk kelas saya bisa salah Oh Bukan koplek lagi Apsul dan unik Naksirkan ente Apaan sih ente Udah, 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 ayo anggap aja yang itu tadi iklan Ayo kita fokus lagi ayo fokus-fokus ya jadi Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah baru nongol ya Maaf Pak Ustadz Tadi saya lagi sakit perut sama sempat masuk kelas Ya sudah Emilia kali ini saya maafkan Silahkan ke tempat duduk kamu Terima kasih Pak Ustadz Pasti gara-gara bromis itu kan buat yang si Tika Itu tuh diracungin Udah belajar dua aja Nah sekarang kita lanjut lagi ya Karena tadi sempat ada yang bertanya Adakah hadis yang meriwayatkan tentang jodoh pasti bertemu Emang ada ya Pak Ustadz Ada dong Bahkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Wah seru banget tuh lanjut dong Pak Ustadz Arti dari hadis tersebut adalah Ruh-ruh Diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan Yang sebelumnya saling mengenal Akan disatukan Namun yang sebelumnya Saling mengingkari Akan bersesih Berarti Santriwati itu boleh nikah sama Ustadz ya dong Ya Sangat mungkin Apabila memang jodohnya Pasti akan dipertemukan Siapapun Pak Ustadz Ada contoh yang terdekat gak? Ada Pak Kiai Syafi'i Menikahi Santriwatinya Wah Berarti kalau misalnya saya nikah sama Pak Ustadz Bisa dong boleh dong Kamu ini pertanyaannya Emang udah siap? Pak Ustadz Pak Ustadz Pak Ustadz Assalamualaikum, Pak Yai. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Waalaikumsalam. Beri, Ustazah. Ustazah Riri di sini sebagai guru. Saya sebagai kepala sekolah di sini. Pasti bisa bantu saya, kan? Iya, iya. Ustazah Riri ini sebagai pionir keamanan dan penjaga moral di Pondok Pasadren ini. Dengan bimbingan dan konselingnya, iya kan? Ya, Insya Allah memang demikian, Pak. Dari berkas yang Ustazah sampaikan kepada saya. Saya lihat, saya cermati. Tindak pelanggaran yang dilakukan oleh Santri dan Santriwati justru meningkat, Ustazah. Iya, Pak Yai. Insya Allah setelah ini akan ada perubahan. Harus, Ustazah. Iya, Pak. Ini harus diperbaikin. Ustazah Riri bisa nanti bekerjasama dengan para asatis lainnya. Agar lebih efektif dan signifikan perubahannya. Siap, Pak Yai. Bisa, Ustazah? Insya Allah. Oh iya, satu hal lagi ya. Di sini saya perhatikan yang sering muncul. Ada nama Emilia. Padahal, dia anak baru di sini. Ada kendala. Sejauh ini, tidak ada kendala, Kay. Yakin? Yakin, Kay? Stop, Pak. Ustazah Riri. Iya, Kay. Kalau status saya masih berteman dengan orang tua anak itu jadi penghalang. Tolong abaikan. Iya, Kay. Maksud saya begini. Jangan sampai Ustazah Riri dan para asatis lainnya tidak berani memberikan hukuman karena dia anak teman saya. Itu maksud saya. Iya, siap, Kay. Bisa ya, Ustazah? Bisa, Kay. Soalnya ini berpengaruh sama indeks prestasi dari Ustazah sendiri dan sekolah kita. Saya tidak bisa mempertahankan kalau sampai prestasi itu hilang karena satu orang anak. Paham kan, Ustazah? Paham, Yay. Pasti setelah ini akan ada perubahan, Yay. Bismillah. Iya, Kay. Karena penuh pesantren ini didirikan untuk mendidik anak-anak agar berdaya guna di dalam keislamannya. Bukan karena tujuan lain. Jadi acuannya, mau gak mau harus fokus sama apa yang saya sampaikan tadi. Iya, siap, Kay. Emil, tadi kamu goce banget deh di tempat Irfan. Gokel gimana? Itu mah pertanyaan wajar. Iya, wajar buat kamu, Mil. Tapi bikin heboh yang lain. Iya, kalau aku sih bodo amat ya. Maafin juga kita hidup mikirin omongan orang ke kita. Capek tau. Oh, kamu selalu gitu ya? Enggak juga sih. Ada kalau lainnya aku baper. Tapi kalau aku lagi pengen happy, ya happy-happyin aja. Emang bisa gitu ya, Mil? Ya bisa dong. Masa enggak. Gimana tuh caranya? Mau tau gimana caranya? Nih, kayak gini nih. Tuh, kayak gitu. Oh, iya. Ternyata bahagia itu sederhana, kan? Nggak usah riwet deh. Segala perbuatan, pasti ada resikonya. Begitu pula, segala kesalahan itu pasti ada hukumannya. Ya, kalian sebagai seorang santriwati, seharusnya bisa bersikap lebih santun. Mengenai hukuman, itu wewenang Ustazah Riri. Nah, iya. Pak, maksudnya kalian kan pelajar, ya tugasnya pelajar lah. Cak aja kuil aja, cerah-cerah kelamannya aja. Ya, mungkin kemarin-kemarin saya masih bisa menahan. Tapi, tadi Kiai Safi'i menegur saya untuk menegakkan kedisiplinan santriwati khususnya asrama Fatimah. Ya, kalian. Maafkan kami Ustazah, kami tidak akan mengalami lagi. Siapa tadi yang pertama kali membuat kekacauan di asrama? Saya, gara-gara saya semuanya jadi berakhir seperti ini. Saya sudah pernah bilang, saya akan memberikan hukuman kepada siapapun yang membuat keonaran di pondok pesantren. Kenapa kamu ngaku? Kan kita ngelakuinya sama-sama. Tahu tuh, tadi kan rame juga gara-gara aku. Sekarang, kalian semua kembali ke kamar. Ingat, bagi siapapun yang melakukan kesalahan, dengan alasan apapun, saya akan memberikan hukumannya. Sesuai hukuman yang ada di pondok pesantren ini. Paham kalian semua? Sarah, Aisyah, kembali ke kamar. Baik, Ustazah. Kira-kira Emelie bakal dihukum apa ya? Ya, paling kayak biasa. Hukuman rendem di kolam. Liz, kamu tuh kenapa sih? Kayaknya seneng banget kalau si Emelie dihukum gitu. Lah, siapa yang bilang? Terus itu tadi? Artinya kamu jadi prihatin gitu sama Emelie? Enggak juga. Enggak baik tau, iri dengki sama temen sekamar. Nih, yang kebayangan ngomong. Ada tidur sana. Tidur? Ya, tidur. Masubahanal lezi biyadihi Malakutukul luri syai'i wa ilaihi turca'un. So, the whole world will hazeem. Bebejo, masih lama nggak? Jabang Wadi? Jam saja kemana ya? Kalau ngeliat bulan sih, kayaknya sebentar lagi pasti sabar ya. Lagian kita di bocah aja badung-badung. Emangnya, badung itu kalau menurut Bebejo apa? Jabang Baji, Jabang Baji. Badung gue ngejabah barat, ya. Badung lautan api, paham? Bebejo mah, ini kan saya lagi begini. Jangan diajak bercanda nanti. Kalau saya pipis gimana? Nah, Jabang Baji malah pipis dan diangat. Lumayan sih. Eh, Besti, ya, tak ngomongi. Besok-besok jangan begini lagi. Jadi santriwati yang bentek aja, ya. Kan kalau kayak begini, Besti juga jadi sedih. Emangnya kalau begitu sama temen itu salah. Ya, kagak salah. Tuman yang namanya bercandaan, ada batasannya. Nanti, ya, menurut saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Emilia, sudah cukup? Pak Bejo. Ya, Bu. Ini handuk untuk Emilia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Besti, Besti. Sini tak bantuin. Oh, moga oras sih. Jabang Baji. Kita dong, Pak Bejo. Kayak kita Besti. Kalau Besti itu, kalau Bestinya lagi berendam, yang satunya lagi juga harus berendam. Besti. Tunggu, Besti. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo gak bisa berendam. Pak Bejo. Wah, tak bongit. Masih, aduh. So banget sih. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. Pak Bejo. Terima kasih. Tapi semakin buat tekat aku buat keluar dari Pompas ini. Disabarin aja dulu. Kamu kan baru di sini. Ya, orang sabar disayang Allah. Kalau kamu di posisi aku, kamu bisa sabar ini? Ya, belum tentu juga sih. Tapi yang penting udah berusaha. Kalau aku sih udah pasti gak bisa. Sekolah dipaksa, terus dihukum lagi. Ini bukan penjara. Sebenarnya kamu tinggal aja ngomong sama Pak Kiai. Gak tau deh. Gak tanti aja. Gak tanti aja. Gak tau deh. Gak tau deh. Gak tau deh. Gak tau deh. Pokoknya mamah mau kamu pindah sekolah. Tidak usah disuruh. Aku juga mau pindah. Ya kamu sih yang kerok. Ma, sabar dong. Papa, mama mau kamu pindah sekolah ke pesantren. Kenapa harus pesantren sih, Ma? Ya karena mama sama papa mau kamu jadi anak soleha. Ya tapi kenapa harus pesantren? Aduh, Pap. Kamu jelasin nih sama anak kesayangan kamu ini. Bawel. Dia agak pengen. Aku yang harus aku jelasin. Emil? Apaan sih, Pap? Dia agak pengen. 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 Iya, masa begitu aja nggak bisa sih? Saya harus kesana Ya ampun, ini saya lagi di Bogor loh Dasar kalian semua nggak becus Udah mah ngomelnya Apa sih kamu? Ini bukan ngomel, ini namanya koordinasi Nyus, kamu tahu nggak sih? Tadi kan aku ketemu sama Jamal Terus aku papasan gitu diperpus Nyus banget rasanya Apa gitu? Bagus dong? Iya, bagus kan Kalau menurut kamu, aku harus gimana? Diam aja Atau agresif Atau gimana? Emangnya kamu berani lebih agresif lagi ya? Ya, udah juga sih Mil, kamu kenapa Mil? Enggak, nggak apa-apa, aku nggak apa-apa Mending kita ke klinik aja yuk Mil Entah nggak perlu Tuh kan, badan kamu anget Mil Enggak, aku nggak apa-apa, sense ya, sense ya, sense ya, sense Mil, nggak apa-apa Bismillahirrahmanirrahim Emelia, kamu istirahat aja deh Kayaknya kecapin banget Iya, Mil Kamu kan juga udah nyicil Jangan tidur malam-malam Iya, aku aman kok Kalian emang aja ya Jangan tidur malam-malam Tenggak, aku makan Tenggak, aku стенakan Tenggak, aku makan Tenggak Kemudian Alhamdulillah Tenggak 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 Tidur istirahat itu waktunya istirahat istirahat mal-mal kamu dari mana ini jam berapa dari masjid Pak Bojo ngapain? Wah Pak Bojo orang kalau ke masjid biasanya ngapain? Nah si jabang bayi, jabang bayi enak jaman sekarang kalau ditanya mana nanya balik? Lagian Pak Bojo ada aja orang ke masjid aja pakai ditanya saya habis ngapalin bacaan saya di judul 4 Pak Bojo Abis judul 4? Iya ngapalin? Masya Allah saya dari kecil sampai sekarang Satu aja kaga yang ada mana piling Bercanda aja Pak Bojo Umor, yaudah sekarang kamu masuk kamar istirahat ya Iya Pak Bojo, permisi ya Pak Bojo, Assalamualaikum Assalamualaikum salam Assalamualaikum Assalamualaikum Udah beres Alhamdulillah Udah Tinggal istirahat aja nih John Oi Tadi siang Gua Liat Emil Cie Cie Lah kok Cie Cie? Emang kenapa? Kan temen kita juga Ya iya Terus kenapa emang? Ya kesian aja sih Katanya Dia abis dihukum kemarin Katanya sih gitu Ya Sama lah seperti yang pernah kita bahas Dia kan cewe yang unik Tadi Waktu Ane Lagi bawa tugas-tugas dari Pak Haris Hmm Ane ngeliatnya dari jauh Mukanya pucat Badanya juga lemes Ya kesian aja sih ngeliatnya Bentar 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 Kok Ane liat-liat Ente Perhatian banget sih sama dia Ada apa gerangan nih kawan Sedang Emangnya salah Padulian sama sama Ya Enggak si Yang bener lho Eh dah ya Sssssssd Kita ketawa tau H Metrika satu baju aja Lama Plisik lho Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emilia! 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 Alhamdulillah. Aman. Insya Allah aman. Kayaknya sih aman. Yee, dia tidur. Kayaknya milinya kecapekan banget deh. Sampai ngorok kayak gitu. Kecapekan King Ul lah. Udah sabar. Ayra! PRight MODE 3 BABAKUM Bे north. Kayaknya lahat 10- Skill. P trabalh nutrients kayo terkai. Regul menda mau jakas saat. Lastrible heat девu kumakov tak з confused. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton